Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam rahayu, salam waras Setelah sekalian kita lanjutkan penuturan kita tentang perjalanan dakwah Kanjeng Sunan Ampel Kali ini kita akan mengupas tentang Lembu Peteng yang mengusir dua orang ulama utusan Sunan Ampel Bahkan dia juga siap menikamkan pusaka krisnya kepada Kanjeng Sunan Ampel Nah bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya Tapi sebelumnya saya ingatkan bagi Panjengen untuk kerso Menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe Dan bagi yang sudah jangan lupa untuk memberikan like dan komentar Dan bila Panjengen anggap video ini bermanfaat silahkan bagikan Kepada yang lain melalui akun media sosial yang Panjengen anggap Setelurku yang berbahagia, kemarin telah kita tuturkan Tentang kisah Sunan Ampel yang mengajari kepada Kanjeng Klaten Paku atau Sunan Kiri tentang ilmu tasawuf Yang didasarkan pada ilmu kolbu Dan kita juga sudah mengupas tentang penafsiran dari Samsut Dhuha Tentang ajaran dari Kanjeng Sunan Ampel Yang mana ajarannya adalah tiga ajaran Yakni Bin Nasri Juga Bi Hadil dan Da'im Dengan kuncinya adalah Bi Ruk Yadil Fuad Ini yang ditafsirkan oleh Samsut Dhuha Berdasarkan sumber-sumber histiografi Dapat disimpulkan bahwa Raden Rahmat selain mengajarkan ilmu syariat Juga mengajarkan ilmu tarikat dan hakikat Yang dalam babat Tanah Jawi Naskah Derajat Mengajarkan ilmu tasawuf Dengan lagu suluk Menurut ajaran dari Taurikoh Naksobandiyah Den paku winulang ngaji Yang jeng sunan ngamper dento Putus ngilmu sadayani Syariat lawan tarikat Sumerto Yang ilmu hakikat Nulyo winulang suluk Yang werdi Naksobandiyah Dengan mengajarkan ilmu tasawuf Raden Rahmat saat itu Dianggap sederajat Dengan para guru suci siwais Yang berwenang Melakukan diksa Diksa itu baikat ya Yang diberi sebutan kehormatan Susu Hunan Dengan demikian Gelar susu Hunan atau sunan Yang diperuntukkan bagi Raden Rahmat Dalam bentuk susu Hunan Dalam bentuk susu Hunan Ampel Atau sunan Ampel Memiliki dua makna Yang saling menguatkan Satu sama lain Pertama Sebutan susu Hunan atau sunan Diberikan kepada Raden Rahmat Karena kedudukannya Sebagai raja Atau bupati di Surabaya Yang berkediaman di Ampel Sehingga Menjadi susu Hunan Atau sunan Ampel Sedang yang kedua Sebutan susu Hunan Atau sunan Diberikan kepada Raden Rahmat Karena melak Kedudukannya Karena kedudukannya Sebagai guru suci Di Dukuh Ampel Yang memiliki kewenangan Melakukan diksa Kepada siswa-siswa Rohaninya Usaha dakwah sunan Ampel Yang persuasif Dengan pendekatan Kekeluargaan Dan penuh empati Tidak praktis Diterima begitu saja Oleh masyarakat Bapak Tanah Jawi Menuturkan Bagaimana penguasa Madura Yang bernama Lembu Peteng Mengusir dua orang Utusan Cunan Ampel Yakni Ulama Kolifah Usen Dan Seh Iska Bahkan Tak cukup Mengusir Kedua utusan itu Lembu Peteng Juga dikisahkan Telah datang Keng Ampel Dento Menyamar Dan berbaur Dengan santri Saat salat isa Akan dimulai Lembu Peteng Bersembunyi Di sebuah kulah Atau tempat wudhu Sewaktu melihat Sunan Ampel Ia mendekat Dan menikamkan Sebuah keris Yang sudah Dihunusnya Namun Usaha itu Gaga Dan Lembu Peteng Dikisahkan Mau memeluk Islam Setelah peristiwa itu Dalam menjalankan Ajaran Islam Berupa salat Sunan Ampel Sunan Ampel Juga mendapat Tantangan Karena salat Dengan gerakan-gerakan Ritualnya Dianggap aneh Di dalam tanah Babat Tanah Jawi Digambarkan Bagaimana Orang-orang Menertawakan Sunan Ampel Karena melakukan Ibadah Solat Yang dianggap Aneh Putra Campa Nga Bekti Yang Widi Tininggalan Ingwong Mojolangu Podo Gumuyukabeh Ujari Wang Mojolangu Budu Temen Bocah Puniki Ngadep Ngulon Bocah Tetigo Cangkemeh Celatu Tangane Ngakep Dodo Denkulit Dipun Pijeti Tumulyo Ngambung Kloso Namun Sunan Ampel Dikisahkan Sangat sabar Menghadapi Semacelaan Bahkan Saat dicela Karena memilih-milih Makanan Menolak Makan Babi Dan Kata Tetapi Memilih Makan Daging Kambing Yang apak Sunan Ampel Dituturkan Tetap Sabar Dan Tidak Marah Melio Onowong Anom Sawiji Morong Ucap Maring Putra Compo Yuk Iku Kurang Pikiri Babi Gurih Datan Ayan Kodok Kungkang Datan Binukti Milih Dagingnya Mendo Amuni Lanpras Anangin Putra Compo Datan Duko Maring Bocah Mojopahit Milo Bocah Takseh Nom Noman Beliau Yang Mau Atau Yang Dimusui Oleh Masyarakat Dalam Dakwah Untuk Selanjutnya Akan kita Tuturkan Kembali Besok Tentang Pengaruh Pengaruh Campa Di Wilayah Dakwah Kanjeng Sunan Ampel Nah Sekiranya Saya cukupi Sekian Ada kurang Dan ada Lebih Saya mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Terliling Kapan Onorino Onopo Ono Awan Onopangan Salam Budaya Salam Rahayu Salam Waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa